Pemirsa setelah diprotes keras masyarakat, polisi akhirnya menangguhkan penahanan tersangka pembunuhan begal di Lombok Tengah. Korban bersyukur dapat kembali bertemu keluarga dan berharap kasus secepatnya selesai. Korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan pelaku begal di Kabupaten Lombok Tengah akhirnya ditangguhkan. Penangguhan dilakukan dengan pertimbangan Murtade atau Amak Sinta melakukan perbuatan overmatch atau membela diri saat akan dibegal. Meski demikian, Murtade masih tetap berstatus sebagai tersangka pembunuhan begal dan wajib melapor dua kali seminggu ke kantor polisi. Kemarin Murtade alias Amak Sinta sudah kita tanggupkan penahanannya sesuai dengan permohonan dari pihak keluarga dan yang disangkupkan sudah kembali ke keluarganya dan mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas pembunuhan jaminan dan kepastian itu. Artinya nanti kalau memanggilan sidang bisa dihadirkan itu? Ya, proses sudah berjalan. Nanti kalau penyidik membutuhkan informasi atau keterangan dari Murtade akan dipanggil untuk... Murtade berharap kasus pembunuhan begal yang menyeretnya menjadi tersangka tidak berlanjut ke pengadilan. Eh, bapaknya senang. Senang ya? Aku berucapkan terima kasih kepada orang yang deno itu. Harapannya sekarang? Apa? Harapan? Harapannya semoga aku tidak di bawah ke persidangan. Seperti pengadilan? Ya, pengadilan. Cuma itu saja. Meski selamat dari kawanan begal pada tanggal 10 April dini hari lalu, ia masih merasakan sakit pada bagian tubuh yang sempat terkena tebasan parang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.